Bantuan pangan non-tunai BPNT bakal dicairkan dalam waktu dekat. Dinsos memastikan bantuan yang disalurkan dari Kementerian Sosial RI dan dari Badan Pangan Nasional semuanya adalah bantuan reguler yang setiap bulan ada, sehingga tidak ada kaitannya dengan perhelatan politik Pilkada 2024. Ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM warga Bumi Reyok dalam waktu dekat akan menerima bantuan pangan non-tunai BPNT dari pemerintah. Penyalurannya dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Besaran BPNT yang diterima setiap KPM yaitu Rp200.000 per bulan. Untuk penyalurannya biasanya dirapel setiap dua atau tiga bulan sekali. Kepala Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Bojonegoro Supriyadi mengatakan bantuan reguler itu murni dari pemerintah pusat dan disalurkan setiap bulan. Hanya saja ia tidak bisa merinci jumlah penerima karena data fix ada di bank penyalur. Supriy menekankan bantuan-bantuan yang disalurkan dari Kementerian Sosial atau Kemen Sos RI dan dari Badan Pangan Nasional BAPANAS semuanya adalah bantuan reguler yang setiap bulan ada. Sehingga ini tidak ada kaitannya dengan perhelatan politik yang hari ini dilaksanakan di hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Jadi Kementerian Sosial itu masih menyalurkan beberapa bantuan reguler PKH, BPNP, lalu program atensi, program yatim piatu dan sebagainya yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama itu akan realisasi. Baik itu yang disalurkan melalui kembara, BNI dan beberapa yang lain maupun yang melalui PT. BPNP tidak ada kaitannya dengan perhelatan politik yang hari ini dilaksanakan di hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Sehingga kami berharap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial terutama itu ya tidak dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Supri berharap bansos yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sos RI tidak dipolitisasi untuk kepentingan tertentu apalagi ditegaskannya bantuan itu ada setiap tahun.